Kodok atau Katak Hewan yang satu ini, pasti semua orang tahu dari yang kota sampai pelosok desa, pasti tahu makhluk apa ini. Anura atau Frog adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawak atau di daratan, berkulit licin, berwarna hijau, atau merah ke coklat-coklatan, kaki belakang lebih panjang, pandai melompat dan berenang, dan juga katak memiliki badan yang lebih kecil daripada kodok. Sedangkan kodok, nama lain dari bangkong, memiliki kulit yang kasar dan berbintil-bintil atau berbingkul-bingkul, kerap kali kering, dan kaki belakangnya sering pendek saja, sehingga kebanyakan bangsa kodok kurang pandai melompat jauh dan kodok berukuran lebih besar daripada katak. Kodok dan katak mengawali hidupnya sebagai telur yang diletakkan induknya di air, di sarang busa, atau di tempat-tempat basah lainnya, beberapa jenis kodok kebunungan menyimpan telurnya di antara lumut-lumut yang basah di kupohonan. Sementara, jenis kodok hutan yang lain menitipkan telurnya di punggung kodok jantan yang lembab yang akan selalu menjaga dan membawanya hingga menetas bahkan hingga menjadi kodok kecil. Sekali bertelur katak, bisa menghasilkan 5.000 sampai 20.000 telur, tergantung dari kualitas induk dan berlangsung sebanyak 3 kali dalam setahun. Telur-telur kodok dan katak menetas menjadi berudu atau kecibong B. Inggris, kapol yang bertumbuh mirip ikan jendut, bernapas dengan insang, dan selama beberapa lama hidup di air, perlahan-lahan akan tumbuh kaki belakang yang kemudian diikuti dengan tumbuhnya kaki depan. Menggirangnya ikor dan bergantinya insang dengan paru-paru, setelah masuknya, berudu ini akan melompat ke darat sebagai kodok atau kata kecil. Kodok dan kata kawin pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat bulan mati atau pada ketika menjelang hujan, pada saat itu, kodok-kodok jantan akan berbunyi-bunyi untuk memanggil betinanya dari tepian atau tengah perairan. Beberapa jenisnya, seperti kodok tegalan pejer faria limnocharis dan kintel lekat ilias bulanpung kalula baliatang, terap membentuk grupnya ini, di mana beberapa hewan jantan berkumpul berdekatan dan berbunyi bersahut-sahutan. Suara keras kodok dihasilkan oleh kantung suara yang terletak di sekitar lehernya, yang akan menggembung besar, manakala digunakan. Pembuahan pada kodok dilakukan di luar tubuh, kodok jantan akan melekat di pumbung betinanya dan memelukarat ketiak si betina dari belakang. Sambil berenang di air, kaki belakang kodok jantan akan menijat rut kodok betina dan merangsang pengeluaran telur. Pada saat yang bersamaan kodok jantan akan melepaskan spermanya ke air sehingga bisa membuahi telur-telur yang dikeluarkan si betina. Kodok dan katak hidup menyebar luas, terutama di daerah tropis yang berhawa panas, makin dingin tempatnya, seperti di atas gunung atau di daerah bermusim 4 temperate, jumlah jenis kodok cenderung semakin sedikit. Salah satunya ialah, karena kodok termasuk hewan berdarah dingin. Kodok yang membutuhkan panas dari lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga metabolisme tubuhnya. Hewan ini dapat ditemui mulai dari hutan rimba, padang pasir, tepi-tepi sungai, dan rawa, perkebunan, dan sawah, hingga ke lingkungan permukiman manusia. Bangkong kolong, misalnya, merupakan salah satu jenis katak yang kerap ditemui di pojok-pojok rumah atau di balik pot di halaman. Katak pohon mengguni pohon-pohon rendah dan semak belukar, terutama di sekitar saluran air atau kolam. Kodok memangsa berbagai jenis serangga yang ditemuinya. Kodok kerap ditemui berkerumun di bawah cahaya lampu jalan atau taman, menangkapi serangga-serangga yang tertarik oleh cahaya lampu tersebut. Sebaliknya, kodok juga dimangsa oleh berbagai jenis makhluk yang lain, ular, padal, burung-burung, seperti banau, elang, garangan, minsa, dan juga dikonsumsi manusia. Kodok membela diri dengan melompat jauh, mengeluarkan lendir dan rangung dari kelencar di kulitnya dan bahkan ada yang menghasilkan semacam lendir tekat yang lengkap sehingga mulut pemangsanya akan melekat terat dan susah dibuka. Pada saat berproduksi katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana, mereka meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya. Kemudian berkembang menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkannya hidup di darat. Sebuah proses yang dikenal dengan metamorfosis tidak seperti telur reti dan burung, telur katak tidak memiliki cangkang dan selaput anggiu. Sebaliknya, telur katak hanya dilindungi oleh kapsul mucoid yang sangat permeable sehingga telur katak harus berkembang di lingkungan yang sangat lembut atau berair. Dukung terus channel ini dengan tekan tombol suka dan suskribinya terima kasih. Terima kasih telah menonton!